Hai pupuk penyubur tanah siapa sih yang bisa hidup kalau tanah tersebut tandus bahkan tidak ada kehidupan sama sekali apalagi air juga sulit jangankan tumbuhan manusia pun sulit untuk bertahan hidup dengan kondisi tanah atau lahan yang seperti ini nah penasaran Bagaimanakah cara membuat tanah sudah subur namun sebelum melanjutkan teman untuk mendekat tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih sebetulnya untuk menyeburkan tanah sangatlah mudah tidak perlu mempunyai biaya mahal hanya dengan cara berikut Yuk kita ikuti ke pembahasannya Oke yang pertama kita manfaatkan sebuah pupuk kandang ataupun pupuk kompos itu cara membuat pupuk dari pupuk kandang baik itu kotoran kandang kambing ataupun kotoran sapi kita bisa memanfaatkan kotoran tersebut untuk menyuburkan tanah dan juga tanaman tersebut dengan cara mengolahnya termasuk untuk dibuat sebuah pupuk kompos ataupun pupuk organik padat untuk menyuburkan tanah tersebut karena pupuk kandang sangat bagus sekali untuk pertemuan tanaman karena unsur-unsur yang didalamnya termasuk unsur hara yang bisa menyuburkan tanah tersebut yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman dan pupuk kandang ini juga kita bisa digunakan sebuah pupuk kompos dan juga sebuah pupuk organik cair untuk cara membuatnya saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya dari cara membuat pupuk organik dari kotoran kambing tersebut teman tinggal klik-klik saja Nah itulah pengolahan pupuk organik dari pupuk kandang tersebut untuk tanaman yang pertama kemudian yang kedua yaitu adalah cara membuat pupuk organik cair dari kotoran kambing Nah agar tanah tersebut cepat subur kita bisa menggunakan sebuah pupuk organik cair dari kotoran hewan kambing ini dengan cara membuat pupuk organik cairnya agar lebih meresap ketika digunakan pupuknya untuk cara membuat pupuk organik cair dari kotoran kambing ini saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya sehingga tanah tersebut bisa terperangsang kesuburannya menggunakan pupuk yang bisa kita olah dari bahan alami ataupun barbanik juga sangat aman untuk lingkungan sehingga bisa tanaman tersebut ternutrisi tanah pun menjadi subur karena dengan campuran pupuk dari pupuk kandang ataupun pupuk kompos jadi pembuatnya juga sangat mudah dan juga tidak mahal ya guys jadi tanpa menggunakan pupuk kimia pun tanaman ataupun tanah pun bisa menjadi subur asal kita tahu cara membuatnya dan cara mengopakasikannya nah itu adalah pembahasan bagaimana cara membuat sebuah penyubur tanah dari bahan organik termasuk dari pupuk kandang atau pupuk padat ataupun dari pupuk organik cair dari kotoran kambing tersebut nah itu adalah cara yang pertama kemudian cara yang kedua apa sih dan bagaimanakah dari pupuk organik cair terbaik itu apakah perlu mahar yuk kita ikuti kebahasan yang kedua nah ternyata pupuk organik cair dari ajujian beras juga sangat terbaik tuh untuk tanaman kawan apalagi bisa menyuburkan tanah dan juga tanaman jadi tidak perlu mahal-mahal kita membeli pupuk organik cair jadi kalau kita tahu cara membuatnya ya dari limbah ajujian beras pun bisa menyuburkan tanah beserta dengan tanaman asal pun kita tahu cara membuatnya guys serta cara memupukannya seperti itu karena ajujian beras juga sangat mengandung banyak manfaatnya untuk tanaman termasuk fosfor, kalesium, dan lain-lainnya sehingga bisa menyuburkan tanah dan juga tanaman jadi tidak perlu mahal ya guys tidak perlu kita membeli untuk membuang-buang uang ataupun biaya kita kalau tahu cara membuat pupuk organik juga tanah tersebut bisa subur dengan usaha pembuatan untuk menyuburkan tanah dan tanaman kita tersebut nah itu adalah cara yang kedua dari cara membuat pupuk penyebur tanah dari pupuk organik padat ataupun pupuk organik cair yang bisa kita temukan sehari-hari di sekitar kita nah yang ketiga yaitu adalah pupuk perangsang bunga dan buah untuk yang alami yang terbaik itu termasuk seperti apa yuk kita ikuti ke pembahasan yang ketiga nah jawabannya adalah dari yang pertama serta yang kedua yaitu dengan cara membuat pupuk organik ataupun pupuk organik cair dari bahan alami pun bisa merangsang pertumbuhan bunga dan buah dari tanaman itu sendiri nah seperti itu dari pembahasan kali ini terima kasih sudah menonton dari pupuk penyebur tanah tersebut terimakasih sudah menonton like share dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati